dijamin ini lauk tersimpel dan juga terenak pasti kalian suka telur dadat next level bikin yuk ini bahannya gampang banget pasti di kulkas atau di rumah juga ada ya telur dadatnya ini dijamin gurih rasanya juga pedes berbumbu jadi pastinya enak banget kalau dimakan pakai nasi anget-anget sobat Mbak El jangan lupa besok bikin ya jadi yuk save dulu deh resepnya langsung ke pembuatannya disini untuk bumbu halus atau mau di chopper juga boleh ini Mbak El pakai chopper ya seperti yang udah Mbak El tulis dalam video terus ini udah Mbak El chopper si bumbunya langsung aja disini Mbak El sediakan 5 telur terus kita campurkan dengan si bumbu tadi tambahkan bumbu lainnya ini biar makin mantep Mbak El tambahkan juga santan bubuk biar rasanya tuh gurih dan juga tambahkan 2 sendok makan tepung beras ya nah kalau sobat Mbak El gak punya santan bubuk bisa di skip ya terus ini langsung aja dicampur-campur dikocok-kocok biar kocokannya tuh juga merata pakai whisk kayak gini lebih gampang pokoknya sampai teksturnya cair secukupnya minyak ya ini dipanaskan dulu minyaknya pakai api kecil langsung kita tuang ya si telur dadarnya tadi tutup sebentar aja nah kalau udah siap dibalik ini momen paling deg-degan jadi wajib pakai 2 sutel kayak gini biar membaliknya tuh juga gampang nah ini kalau udah matang merata bagian bawah dan juga atas kita balik sekali lagi udah deh jadi ini tinggal ditiriskan aja pokoknya tingkat kematangannya sesuaikan selera ingat pakai api kecil aja biar gak cepat gosong luarnya pokoknya aduh udah nasi anget tuh melambai-lambai save you resepnya ya dan selamat mencoba